Halo bunda, hi guys kembali lagi bersama aku Margaret Tuki disini Di video kali ini aku akan sharing gimana cara aku ngasasin gigitan serangga yang bikin jadi kulitnya baby itu warnanya kehitaman Gimana supaya kulitnya gak hitam gitu dan jadi pulih aja warnanya samar dan sama seperti warna kulit lainnya Oke yuk langsung aja kita bahas Halo bunda, hi guys kembali lagi bersama aku Margaret Tuki disini Di video kali ini aku akan sharing gimana cara aku ngatasin Biasanya tuh kalau digigit serangga warna kulit tuh jadi lebih hitam Apalagi pada baby jadi hitamnya banyak misalnya di kaki gitu ya Karena biasanya tuh disebutnya darah manis Atau memang jadi kayak kurang bagus lah buat kulit bayi Nah aku mau sharing gimana cara aku ngatasin supaya bagian kulit yang di serangga itu tidak hitam Yuk langsung aja kita bahas Sebelum aku mulai bahas Aku mau kasih tau sedikit nih bunda Jangan lupa untuk subscribe aku Dan like video ini kalau bunda suka Dan juga tekan tombol lonceng di bawah Supaya gak ketinggalan video terbaru yang aku sudah buat Oke kita langsung aja Gimana cara ngatasin supaya gigitan serangga pada bayi gak jadi hitam Pertama-tama abis digigit serangga udah pasti ya kita bersihin Kalau misalnya itu gatel itu kita bisa pakai cream supaya gatelnya itu jadi berkurang Tapi kalau aku pribadi aku biasanya langsung buru-buru pakai salep ini dia Ini apolar tapi apolar yang biasa ya Kan ada video aku yang satunya itu apolar yang N Kalau ini apolar yang biasa Jadi biasanya aku langsung pas digigit serangga merah aku langsung olesin apolar ini Aku biasanya olesinnya itu dua kali dalam satu hari Biasanya abis mandi Abis mandi pagi dan abis mandi sore Nah kalau misalnya digigitnya tiba-tiba siang gitu atau lagi makan siang Aku ya tetap bersihin pakai sabun pakai air mengalir Baru aku olesin apolar ini di bagian yang digigit Itu sedikit aja hanya di area yang digigit aja Jadi bener-bener dikit banget Kayak sebiji kacang hijau Jadi bener-bener dikit aja di areanya Terus di agak dibalur dikit tipis-tipis pakainya Setelah itu aku diambin aja Nah biasanya kalau misalnya ini kondisi yang masih merah Satu dua hari aku pakai apolar itu gak bakalan berbeka sama sekali Bener-bener kulitnya jadi kulit yang biasa dan halus seperti biasa Tapi kalau misalnya ini sudah terlanjur ya Pas udah dipakain apolarnya telat Taunya itu baru dua hari Terus udah warnanya udah merah mau kehitaman Setelah kondisinya udah berubah jadi hitam Aku langsung pakai ini Cream yang untuk popok sebenarnya Tapi bagus banget dan bisa dipakai Untuk buat warna kulit itu jadi sama Nah cream yang pertama itu yang menurut aku bagus banget Buat ngeratain warna kulit itu yang ini Ini pseudo cream Ini aku udah punya Ini biasanya sih aku pakai yang juga kayak di popok Atau di leher dan ruang-ruang khusus Ada juga di video aku yang lainnya ya Aku pakai pseudo cream ini Terus atau enggak aku pakai ini Noroid ini juga bagus banget Jadi kalau misalnya gigitan serangganya udah terlanjur hitam Kita nggak sempat pakai salep ini dan memang udah terlanjur deh Udah jadi hitam, udah jadi bekas atau udah berminggu-minggu lalu Kayak udah dua minggu, tiga minggu yang lalu Itu bisa pakai noroid ini atau pseudo cream ini Nah untuk cara pakainya aku biasanya ambilnya sedikit aja sih Nggak begitu banyak kalau misalnya areanya nggak besar juga ya Terus aku olesin hanya di bagian yang warnanya kehitaman aja Jadi kalau misalnya ini kecil aja Berarti aku olesnya gini aja tuh kayak di areanya aja Nah aku nggak ratain ke warna yang lain Jadi kayak bener-bener di area yang warnanya hitam aja Dan pakainya tipis-tipis aja Aku biarin kalau untuk noroid sendiri dan juga pseudo creamnya Ini bisa dipakai lumayan sering-sering Kayak aku sering pakainya tuh tiga kali sehari Jadi pagi, terus juga siang mau sore gitu Sama malam mau tidur, aku ulang lagi Jadi untuk kayak gigitan serangga Setelah itu kayak setelah udah jadi hitam Memang butuh waktu lebih dari seminggu ya Kalau hitamnya udah beda warnanya banget Nah butuh waktu untuk lebih dari seminggu Tapi setelah itu Setelah warnanya udah sama Harus langsung dihentikan ya pemakaiannya Takutnya malah bagian yang digigit serangga yang hitam itu Malah jadi terlalu putih Jadi beda warnanya Jadi kayak malah gigitan serangganya lebih putih Daripada bagian kulit yang lain Itu kan juga kurang bagus ya bunda Nah untuk warnanya tetap sama Pergunain secukupnya aja Itu dia sharing dari aku Oh iya jangan lupa ya bunda Untuk subscribe aku Dan juga tekan tombol lonceng Dan juga kalau punya pertanyaan tambahan Seputar ini atau yang lainnya Bisa tanya di kolom komentar Aku akan berusaha untuk selalu jawabin bunda Itu dia video dari aku See ya bunda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati